Pengadilan Negeri Cianjur menggelar sidang kasus laka lantas yang menewaskan mahasiswi Cianjur Selfie Amalianur Aeni. Agenda sidang kali ini menghadirkan 7 orang saksi termasuk mantan istri Kompol D yang saat itu bersama terdakwa Sugeng di dalam mobil Audi. Sidang kasus kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Sugeng Guru Keutamam, pengemudi mobil Audi yang mengakibatkan tewasnya Selfie Amalianur Aeni, mahasiswa Universitas Surya Kancana Cianjur, digelar di Pengadilan Negeri Cianjur pada Rabu Siang. Agenda sidang yakni tim jaksa penuntut umum menghadirkan 7 orang saksi, yakni para pengendara yang melintas saat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi. Dan babysitter serta menghadirkan Nur, mantan istri Kompol D yang saat itu bersama Sugeng saat peristiwa kecelakaan itu terjadi. Saat jalannya sidang terjadi perdebatan antara saksi dari salah seorang pengendara dengan kuasa hukum terdakwa. Saat saksi mengatakan yang menabrak korban adalah mobil sedan hitam, namun pernyataan saksi langsung dibantah tim kuasa hukum terdakwa dengan mencocokkan gambar mobil sedan seperti yang dikatakan saksi di hadapan majelis hakim. Sidang yang berjalan 8 jam ini juga menghadirkan saksi utama yakni Nur, mantan istri Kompol D bersama babysitternya. Dalam keterangan keduanya, saat peristiwa itu terjadi, keduanya tidak melihat mobil Audi yang dikemudikan terdakwa menabrak korban. Menurut tim kuasa hukum terdakwa, saksi yang dihadirkan JPO tidak ada satupun yang melihat persis mobil Audi yang dikemudikan Sugeng menabrak korban. Dan terdakwa juga membantah 4 orang saksi, yakni 2 pengendara, babysitter dan Nur, mantan istri Kompol D, karena kesaksian yang diberikan tidak sesuai kenyataan. Nur dan babysitter baru mengetahui ada kecelakaan saat warga memberhentikan mobilnya. Namun warga memperbolehkan melanjutkan kembali perjalanan karena tidak terdapat ada kerusakan pada mobil yang ditumpanginya. Nur juga membantah kalau mobil Audi itu bukan milik Kompol D, namun milik teman Kompol D. Selain itu juga Nur mengatakan saat itu dirinya inisiatif masuk ke iring-iringan tim Jatan Raspolda Metro Jaya yang di dalamnya ada Kompol D. bukan disuruh oleh Kompol D. Persidangan hari ini, ya adalah perkaranya Sugeng Tuguh Gautama, ya sebagaimana keterangan yang bersangkutan bahwa sampai dari ini-ini ya, dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, bukan dia yang menabrak. Kami percaya dengan keterangan pun Sugeng, karena maafi yaktikan. Hari ini ada 6 orang saksi, sorry 7 orang saksi yang diperiksa, yaitu saksi Kompol D, dan juga saksi Kompol D, dan juga saksi Kompol D, modul apa yang menabrak. Saksi yang dihadirkan? 7 orang saksi. Salah satunya saksi mahkota, yang sempat disebut saksi mahkota? Ada saksi fakta yang melihat langsung. Saksi mahkota. Saksi yang merasakan langsung? Yang melihat langsung kejadian. Untuk saksi sendiri, 30-nya akan ada yang panggil lagi, ya? Kita akan hadirkan terlebih dahulu, dengan berkaitan langsung dengan fakta. Sidang akan digelar kembali pada minggu depan, dengan agenda menghadirkan saksi meringankan terdakwa.